Aksi solidaritas sopir truk angkutan barang juga dilakukan di Magetan. Mereka menyampaikan aspirasinya menolak aturan odol, namun mereka tidak mogok kerja. Sejumlah truk angkutan barang terparkir di halaman parkir utama Pasar Sayur Magetan. Mereka sengaja memarkirkan kendaraannya sebagai protes seadanya aturan overdimensi dan overloading atau odol yang akan diterapkan pada tahun 2023 mendatang. Koordinator aksi Rohadi Jonet mengatakan ada sekitar 50 angkutan barang yang ada di Magetan. Hanya saja yang datang sebagian atau perwakilan sopir dan armada. Aksi solidaritas yang digelar sebagai bentuk dukungan kepada sopir-sopir lain yang mogok kerja selama dua hari, protes terhadap aturan odol. Untuk di Magetan, sopir memang tidak mogok kerja. Ini aksi solidaritas pengumudi angkutan barang di Magetan. Ada beberapa hal yang ingin kami suarakan, diantaranya adalah materi yang ada di belakang saya. Ada secara nasional dan secara lokal. Yang ikut aksi ini? Kurang lebih 50-60 orang diwakili 15 kendaraan. Teruk di luar kendaraan Pak Kecil. Ini mogok atau bagaimana? Kalau mogok sih enggak ya, cuma ingin ada perhatian dari pemerintah daerah. Untuk trek logistik saja Pak, atau yang lain juga? Sebenarnya banyak ya, bukannya trek logistik. Cuma teman-teman ada yang saat ini masih bawa muatan, sehingga berpikir juga risiko kalau harus di sini, nanti mereka juga pakai GPS tracker. Selain tuntutan soal odol, seperti sopir-sopir lain, para sopir truk angkutan pasar sayur Magetan juga menuntut pengembalian lahan parkir seperti fungsi semula sebagai tempat parkir atau bongkar muat barang, bukan untuk tempat jualan. Selain itu, juga pemberantasan premanisme atau pungli di pasar sayur Magetan. M. Ramzi, CTV Magetan